Apakah kita, apakah mereka lebih baik dari kita? Oh enggak pasti. Enggak mungkin ada negara yang lebih baik dari Indonesia. Kenapa? Karena kita orang Indonesia. Karena presiden kita itu bukan cuma suka, tapi suka banget. Bahkan kalau saya, bahasa saya, itu gila olahraga. Bukan cuma melakukan olahraga, tapi emang suka sama prestasi olahraga. Kita kan punya program itu, ada yang crash program, jangka pendek, jangka pendengah. Nah, yang crash program itu, yang kita lihat, kita saksikan sama-sama ini. Jadi perubahan tampilan dari Komite Olimpia di Indonesia, dan kita lebih mengenalkan sebagai NOC Indonesia. Kenapa tidak menggunakan KOI lebih ke NOC Indonesia? Karena kita mau membiasakan orang Indonesia, bahwa NOC Indonesia itu adalah representatif dari IOC yang ada di Indonesia. Dan NOC itu ada di setiap negara. Ada di Singapura, ada di Saudi Arabia, ada di Jepang, ada di semua negara itu punya NOC. Begitu juga dengan Indonesia. Nah, kalau kita menggunakan terminologi yang lama, itu orang masih suka rancu, orang nggak familiar. Apa sih KOI? Nanti ketukar sama ikan lagi. Itu hal-hal sepele yang mungkin menjadi perhatian kita untuk bisa lebih mensosialisasikan Olimpianism. Kita menyadari bahwa membangun prestasi olahraga itu kan bukan seperti membalikan telapak tangan. Butuh proses. Yang paling utama adalah menyamakan persepsi. Persepsi bahwa Olimpiade adalah ajang olahraga tertinggi paling bergensi di dunia. Untuk nomor yang olimpik. Dan untuk nomor non-olimpik, itu ada World Championship. Nah, karena anggota kita ada dua kategori, ada olimpik dan non-olimpik, sehingga pakemnya ini, jadi parameter yang paling tinggi ini harus kita sepakati bersama dulu. Nanti mengikuti ke bawahnya. Karena orang masih banyak yang masih belum familiar tentang jenjang atau hirarki dari kegiatan-kegiatan olahraga internasional. Nah, itu yang membuat kita pecah fokus. Contoh upamanya, ada orang mau berangkat dari GBK ke Blok M. Tapi ada juga yang berangkat dari GBK ke Ancol. Itu kan dua arah yang berbeda. Atau ada orang yang berangkat dari GBK ke Blok M, ada juga dari GBK ke Lebak Bulus. Arahnya sama, tapi berhentinya beda. Yang satu lebih pendek, yang satu lebih panjang. Nah, ini kita sepakati dulu bahwa tujuan akhirnya ke mana. Kita sudah pada saat saya menjabat langsung mendapatkan amanah. Karena pada saat selesai ASEAN Game dan ASEAN Paragame 2018 lalu, itu Presiden mengirimkan surat minat untuk menjadi tuan rumah Olimpiade dan Paralimpiade 2032. Sehingga kita langsung menetapkan itulah tujuan jangka panjang kita. Bagaimana kita bisa berjuang untuk dipercaya sebagai tuan rumah Olimpiade 2032 maupun Paralimpiade 2032. Kembali ke masalah parameter sukses tadi gitu. Yang pertama itu Olimpiade. Yang pertama Olimpiade. Yang kedua World Championship. Jadi memang ada simpangan nih. Ada pertemuan antara yang nomor Olimpik dan nomor non-Olimpik. Ketemunya di mana? Bedanya cuma di Olimpiade aja. Nomor yang non-Olimpik itu tidak ada Olimpiadenya. Nah, tapi baik nomor Olimpiade maupun nomor non-Olimpiade, dua-duanya memiliki World Championship. Kenapa? Karena memang World Championship adalah ajang yang tertinggi setelah Olimpiade. Di bawahnya itu, nah ini yang menarik, masih banyak orang yang berpikir bahwa adalah World Cup. Padahal World Cup itu, kalau sama Asia Championship, poinnya lebih tinggi Asia Championship. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini yang kita sosialisasikan bagian dari sosialisasi terhadap Olimpianism. Supaya apa? Supaya semua kekuatan, semua energi, semua perhatian, fokus kita itu bisa tujuannya sama. Jadi nggak ada lagi orang yang berangkat dari GBK ke Ancol atau ke Blok M, tapi sudah menetapkan. Kita tujuannya ke mana? Tujuannya ke Bogor. Berarti lewat sini. Sama-sama, semua jalannya sama. Nah, ini yang sedang kita satukan persepti. Apalagi kemarin, pada saat hari olahraga nasional, pidato presiden itu sangat jelas bahwa ada yang salah dengan mekanisme pembinaan prestasi kita. Diminta Kemenpora dan semua stakeholder, termasuk kita, untuk duduk sama-sama dan merumuskan yang terbaik untuk peningkatan prestasi olahraga Indonesia. Indonesia. Artinya apa? Artinya Indonesia melawan negara lain. Bagaimana kita meningkatkan ranking kita di dunia, bagaimana kita berkompetisi di ajang-ajang internasional, dan bagaimana kita melakukan persiapan-persiapan menuju itu semua. Kita yang paling utama itu kan komunikasi ya. Karena masing-masing cabang olahraga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kalau saya tadi menjelaskan, itu mungkin hanya referensi dari beberapa cabang olahraga yang mungkin serupa. Tapi ada juga cabang-cabang olahraga yang jalannya beda gitu. Contoh ekustrian, atau tinju umpamanya, yang memiliki model perhitungan atau proses kualifikasi yang berbeda gitu. Nah ini, yang paling tahu mengenai cabang olahraga, itu pasti cabang olahraga itu sendiri. Jadi kalau kita bicara balap sepeda, tentu yang paling paham adalah BBC. Tapi begitu kita bicara ekustrian, pasti yang paling paham itu pordasi. Begitu juga dengan cabang olahraga yang lain. Yang paling paham itu pasti cabang olahraga yang mengurus olahraga tersebut. Sehingga yang kita lakukan adalah berkoordinasi. Yang perlu kita lakukan adalah berkoordinasi dengan cabang-cabang olahraga tersebut. Mereka yang mendalami, mereka yang punya komunikasi langsung ke baik itu Asia Federation-nya, maupun International Federation-nya. Sehingga kita bisa sinergikan dengan kepentingan bersama kita. Kalau IOC, kalau NOC, itu adalah representatif dari IOC. Sedangkan NF, atau National Federation, atau cabang olahraga, itu representasi dari IF-nya masing-masing. Nah, ini kita nggak bisa saling berkompetisi, tetapi harus saling bersinergi untuk menyatukan persepsi terhadap prestasi yang mau kita kejar. Ini roadmap-nya masing-masing sudah ada kok. Tinggal menyatukan roadmap itu, dan kita tarik mundur. Kalau di kami, kami melihat bahwa Indonesia sedang punya cita-cita untuk jadi Tuan Rumah Olimpiade 2032. Kalau 2032, artinya dikurangi 2 tahun, karena masa kualifikasi itu 2 tahun, sehingga 10 tahun harus cari bibit-bibit kalau untuk mendapatkan yang peak performance, yang umurnya kira-kira 22, 23, 24, atau 23, 24, 25, artinya dikurang 10 tahun. Dikurang 10 tahun, berarti kan sekarang yang dicari kira-kira umurnya yang 11, 12, 13, 14, 15 tahun gitu. Supaya apa? Nanti pada saat perlombaan atau pertandingannya di Indonesia, para atlet kita ini masa-masa peak performance. Nah, itu harus ditarik mundur. Nah, ini adalah roadmap yang disusun bersama-sama dengan semua stakeholder, baik itu cabur, dari KONI, dari Kemenpora, dari semua stakeholder yang mengurus olahraga, termasuk kementerian pariwisata, kementerian industri, kementerian kesehatan, dan lain-lain semua. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menyatukan semua energi kita, fokus untuk mengejar tujuan dari jalan atau pattern yang sama. Pertanyaan ini sangat menarik, dan jawabannya cuma satu, presiden kita suka banget sama olahraga. Jadi, kita ini sangat beruntung, karena presiden kita itu bukan cuma suka, tapi suka banget. bahkan, kalau saya, bahasa saya, itu gila olahraga. Bukan cuma melakukan olahraga, tapi memang suka sama prestasi olahraga. Contoh, dalam sejarah, presiden yang memberikan bonus terbesar Olimpiade itu hanya Bapak Insinyur Jokowi Dodo. Kenapa? Pada saat 2016, hadiah dari satu emas di nomor ganda putra-putri, bulu tangkis, itu 10 miliar. itu terbesar dalam sepanjang sejarah. Setelah itu dilanjutkan lagi pada saat Asian Game dan Asian Paragame. Semua bonusnya meningkat, dan disamakan antara Asian Game maupun Asian Paragame. Artinya, dari persepsi, dari perspektif bonus, itu kelihatan bagaimana pedulinya pemerintah atau presiden kita dalam hal ini, itu kepada para update langsung, tanpa potongan. yang lain adalah, saya ingat pada saat, ya, termasuk bagaimana kita melaksanakan Asian Game dan Asian Paragame. Presidennya, pemerintahnya terjun langsung. Rapat langsung dipimpin oleh orang-orang terpenting di negara ini. Kenapa? Karena memastikan eventnya itu mendapatkan beberapa sukses. sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, dan tidak lupa juga, sukses legacy. Nah, ini adalah empat sukses yang menjadi, selalu menjadi pakem kita dalam menjalankan tugas kita ke depan. Dilanjutkan lagi dengan, pada saat pelepasan SEA Games, sebelum at least dilepas di Istana Bogor, saya ingat ada satu momen, saya bersama dengan Menpora, Pak Zaidunin Abali, dan juga Pak Menteri BMN, Pak Erick Thohir, berjalan bersama Presiden setelah keluar. Presiden bilang sama kita, Presiden bilang sama saya, pokoknya cari event-event internasional, cari event-event dunia, bikin di Indonesia. Makanya ada kejuaraan dunia bola, kejuaraan dunia basket, kejuaraan dunia MotoGP, kejuaraan dunia yang lain-lain. Bahkan dia bilang, kalau ada yang lain, panggil ke sini. Bikin tampilkan Indonesia sebagai negara yang layak untuk jadi tempat kejuaraan-kejuaraan dunia tersebut. Nah ini kan, kalau dari atasnya semangatnya udah kayak gini, kita kan enak gitu kan. Jadi kita juga makin semangat gitu. Memang kita sedang mendapatkan tantangan nih. Dalam perjalanan ada COVID-19. Dan itu pun tidak menghentikan langkah Presiden kita. Kenapa? pada saat tahun kemarin, clear, itu perintah. Bahwa Indonesia pada saat COVID, kata Presiden, jangan lemah. Justru gunakan untuk introspeksi. Bedah semua permasalahan, kenapa materi kita kurang kuat hari ini. Rekrutmen dipertajam. Setelah itu, manajemen dan juga pembinaan dikaji ulang. laporkan sama saya. Kata yang terakhir itu, yang laporkan sama saya, itu mengiang-ngiang terus di kuping kita, di pikiran kita. Bahwa kita harus segera-segera mungkin melakukan terobosan-terobosan, harus melebur dengan semua stakeholder dan mendapatkan rumusan yang terbaik untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. Sekali lagi, saya garis bawahi, meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. Kenapa? Karena yang kita bawa bendera Indonesia. Kita sebagai negara keempat terbesar di dunia, mestinya prestasi olahraga kita juga bisa mengarah ke sana. Nah, ini berarti PR-nya masih panjang. Kalau saya, sebagai ketua NOC atau sebagai ketua PBIC, pada saat itu saya tentunya melihat yang paling utama adalah bibit. Bagaimana kita mendapatkan bibit yang baik, bibit ini dibina, bibit ini dijaga, sehingga bibit ini bisa menghasilkan prestasi yang terbaik. Kan kira-kira itu. Itu juga yang disampaikan oleh Presiden kemarin. Presiden bilang, rekrutmen. Direkrut anak-anak yang terbaik. Dan sekarang sudah ada sport science kok. Kalau zaman dulu, mungkin itu hanya mengandalkan feeling, firasat, intuisi, atau faktor-faktor empiris. Kalau sekarang sudah lebih ilmiah, semuanya itu ada kajiannya. Semua ada alatnya. Alat ukurnya jelas. Bukan ukurnya berdasarkan firasat lagi. Tapi ukuran-ukuran yang eksak, ukuran-ukuran yang kuantitatif, sehingga parameter-parameter para calon bibit ini bisa terukur. Kenapa? Karena harapannya supaya deviasinya tidak terlalu besar. Kita lihat bahwa ada orang cita-citanya mau jadi juara nasional, ada orang cita-citanya mau jadi juara regional, ada orang cita-citanya mau jadi juara kontinental, ada orang juga yang cita-citanya mau jadi juara dunia. Ada juga yang mau jadi juara olimpiade. Kalau cita-cita nggak boleh tanggung. Kalau ada yang lebih tinggi dari olimpiade, kita harus pilih itu. Iya kan? Kalau yang paling tinggi nya world championship, kalau dari nomor yang non-olimpik, ya cita-cita yang paling tinggi harus jadi juara dunia. Menjadi world championship. World champion. Kalau ada olimpiade, berarti cita-cita harus jadi juara olimpiade. Itu harus ditetapkan. Kenapa? Karena kita semua menjadi saksi. Saya menjadi saksi. Waktu saya menjadi CDM olimpiade Rio 2016, kita hanya bawa beberapa orang dari Indonesia yang qualified di olimpiade. Padahal negara-negara lain yang notabene jumlah penduduknya nggak sebanyak Indonesia, itu bisa membawa jumlah yang lebih banyak dari kita. Apakah kita, apakah mereka lebih baik dari kita? Oh, nggak pasti. Nggak mungkin ada negara yang lebih baik dari Indonesia. Kenapa? Karena kita orang Indonesia. We are proud to be Indonesian. sekarang yang dilakukan bagaimana untuk mengejar ketinggalan kita. Mengejar ketinggalan kita harus dimulai dari ujung. Dari mulai rekrutmennya, dari mulai pembinaannya, terus menjaga ininya, dan mengikuti semua proses-proses sehingga proses yang diikuti pun bisa maksimal. Kadang-kadang gini, sekedar ikutan. Kita sekedar ikutan. Saya mengambil referensi dari balap sepeda lah. Balap sepeda itu ada yang kategori C1, ada yang C2, ada yang C1, ada yang CC, ada yang horse class, ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kita mau qualified untuk Olympic, tentu kita harus cari yang tertinggi. Supaya poin kita cukup. Tapi kalau kita nggak sadar, kita asik-asik aja. Bikin kejuaraan di Indonesia, udah gitu menang di Indonesia bangga, ya kan habis itu terbuai dengan dengan eforia kemenangan kita. Padahal prosesnya masih panjang. Padahal orang-orang udah ngejar sampai ujung nih. Ada orang yang ya di balap sepeda ini paling gampang, paling enak lah ngeliat referensinya. Kenapa? Dalam satu tur balap sepeda, ada pembalap yang memintain dia nggak harus juara satu terus. Tapi jadi juara dua, juara tiga, juara dua, juara tiga. Ujungnya perlu juara satu. Kenapa? Karena dia tahu target utamanya apa. Dia juara satu, juara satu, juara satu. Tapi ternyata ujungnya ngancep, nggak nyampe, percuma juga. Nah, kita kalau olahraga ini kan butuh energi yang sangat besar. Kita juga sadar bahwa kita harus efisien, kos efisien. Bagaimana supaya bisa kos efisien? Ya harus tepat sasaran. Nah, bagaimana supaya kita tepat sasaran? Ya harus duduk sama-sama. nggak ada yang lebih paham mengenai cabang olahraga tertentu selain pengurus cabang olahraga tersebut. Jadi kita juga nggak boleh so tahu. Kami dari NOC nggak mau saya so tahu gitu. Daripada saya disalah-salahin orang, ya kan? Mendingan saya undang mereka, tanya sama mereka bagaimana progresnya kita sama-sama kawal. Kemenpora, ya ini saya sebut institusinya ya. Kemenpora itu sudah melakukan terobosan yang sangat besar. Kenapa? Karena akhirnya akhirnya Kemenpora itu bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI. Itu terobosan yang sangat besar. Artinya apa? Arti dari semua itu artinya Kemenpora sudah menata ulang administrasi keuangannya. Kalau administrasi keuangannya sudah tertata lebih baik dari sebelumnya, artinya cost efficient bisa terlaksana. Kalau bicara uang, ya namanya uang kan pasti nggak pernah cukup. Namanya uang kan mana pernah cukup. Uang itu nggak pernah cukup. Cuma bagaimana dengan uang yang ada kita maksimalkan. Ini baru APBN. Kita masih belum memaksimalkan sinergi antara dunia usaha dengan dunia prestasi. Kalau dunia usaha dengan dunia prestasi seperti di negara-negara lain sudah bisa sinergi, nah akhirnya nanti ada subsidi silang. Ada saling kebutuhan terhadap dunia usaha maupun terhadap dunia prestasi. Nah ini kan kayak contoh. kita sama-sama tahu bagaimana badminton Indonesia menjadi salah satu negara yang paling ditakutin untuk di cabang olahraga badminton. Tapi berapa banyak produk Indonesia yang masuk ke level dunia dari dunia badminton? Berapa banyak produk-produk Indonesia, brand Indonesia yang sangat kuat yang masuk ke dalam dunia olahraga badminton? Iya kan? gitu. Berarti apa? Dari yang tadi spot industri-nya. Jadi spot industri-nya ini harus dipush. Itu hal-hal yang seperti itulah yang kira-kira yang gak bisa lepas. Contoh umpamanya, kemarin juga menarik. Saya itu apa saya sangat kagum gitu. Artinya dalam waktu yang sangat singkat kemarin Presiden kan menyampaikan pidatonya kan gak panjang tapi padat gitu. Presiden menyampaikan dia bilang eh ini pandemi corona olahraga itu bukan lagi sebagai lifestyle tapi menjadi kebutuhan. Setelah ini yang dicari itu adalah ruang terbuka. Dimana lagi yang lebih bagus dari Indonesia? Indonesia punya ruang terbuka yang begitu besar sehingga sport turismnya masuk. Saya tuh waduh gitu PR kita banyak nih gitu. PR kita banyak. Kita ya di Balak Sepeda kita punya Tour de Singkarak, Tour de Siak, Tour de Ijen sampai Tour de Flores ada dulu. Itu kerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Tapi cabang olahraga lain juga bisa begitu gitu. Masih banyak cabang olahraga lain yang bisa dimaksimalkan. Kemarin saya bilang sama Menteri Pariwisata, Pak Menteri, kita gak bisa lagi pakai satu event, satu acara. Situasi kayak sekarang, ini bisa bikin satu event, beberapa acara. Jadi pre-eventnya bisa dibikin dengan olahraga-olahraga yang lain gitu. Karena orang itu datang ke satu tempat sekarang gak mau cuma untuk melakukan satu hal aja. Maunya datang satu tempat melakukan banyak hal gitu. Nah ini juga yang menjadi selling pointnya kita nanti untuk bidding olimpiade. Kalau datang ke negara lain, udah selesai di situ aja. Datang untuk nonton bola, udah nonton bola aja gitu kan. Datang untuk nonton ASEAN Game, udah ASEAN Game aja. Di Indonesia enggak. Di Indonesia datang untuk ASEAN Game, abis selesai ASEAN Game dia bisa terbang ke Bali, dia bisa terbang ke Sumatera Barat, dia bisa terbang ke Kalimantan, dia bisa terbang ke Sulawesi, dia bahkan bisa nyelem di coral garden atau apa lahan bawah laut yang terbesar di dunia yang namanya Raja Ampat. Bayangin tuh, orang datang ke Indonesia bisa banyak opsi, banyak pilihan. Datang ke Indonesia bisa banyak opsi. Mau ngapain kamu? Mau diving? Pergi ke Papua, pergi ke Labuan Bajo, pergi ke Sulawesi, pergi ke hampir semua. Pekarangan kita ini kan, pekarangan kita ini kan luar biasa gitu ya. Pekarangan kita ini sampai dijual-jual di hampir semua event internasional. Nah, kita yang harus mampu mengamaskan itu semua. Jadi, enggak model lagi tuh. Satu event, satu acara. Makanya kemarin hak ornas pun saya memberikan apresiasi khusus tuh kepada Pak Menpora. Saya bilang, Pak Menpora ini umurnya lebih dewasa dari kita, tapi cara berpikirnya semilinal kita lah saya bilang gitu. Kenapa? Karena menggabungkan beberapa tema dalam satu acara besar gitu. Itu yang kita butuhkan sekarang. Kita enggak perlu lagi, kita enggak bisa lagi nerima cuman kotak begitu aja gitu. Everything has to be out of the box gitu. Semuanya itu harus keluar dari pakem yang biasa gitu. Nah, ini yang memang pandangan ini, paradigma berpikir ini harus kita pahami bersama-sama gitu. Nah, ini adalah bagian dari ekosistem olahraga yang ada sport sainsnya, sport industri-nya, sport turism-nya, dan lain-lain. Saya kira approach-nya ya. Jadi, saya kan pengusaha, makanya saya selalu bilang, pengurus olahraga yang serius itu pasti orang-orang gila. Kenapa? Karena mereka keluar, tapi enggak ngitung balik. Kalau perusahaan, kalau institusi atau sponsor, itu mereka keluar, pasti mereka hitung baliknya. Mereka dapetnya apa? Mereka dapetnya berapa? Exposure-nya seperti apa? Karena itu yang dibutuhkan. Kenapa mereka mau keluar? Bukan cuma sekedar untuk support. Itu namanya CSR. Tapi kalau kerjasama, mereka maunya saya support ini, tapi saya dapetnya, exposure-nya saya dapet sampai segini, saya dapat meningkatkan produk penjualan produk saya, saya dapat meningkatkan exposure dari perusahaan saya, saya dapat meningkatkan, harus ada feedback-nya yang positif untuk institusi yang mereka jalankan. Cabang-cabang olahraga itu harus bisa menerjemahkan ini. Makanya butuh di tengah-tengah itu ada event organizer, ada perusahaan-perusahaan yang mengadakan kegiatan-kegiatan acara, bahkan di cabur-cabur tersebut. Bagaimana bukan cuma sekedar minta sama sponsornya. Kalau sama sponsornya, minta di-sponsorin. Itu kan seperti kita cuma minta, tapi kita enggak bisa kasih apa-apa. Ini kita bisa harus balik. Contoh kemarin, waktu ASEAN Game, waktu ASEAN Game, waktu ASEAN Game dan ASEAN Para Game, kita belum maksimal menggunakan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Masih belum. Sudah, tapi belum maksimal. Kenapa? Awareness terhadap olahragan sendiri ini kan mengagetkan. Banyak orang yang enggak nyangka, buh acaranya bakal sebesar itu. Buh acaranya bakal sehebat itu. Padahal, kalau orang-orang lebih jeli, mestinya pada saat momentum tersebut, produk-produk Indonesia bisa diekspos. Produk-produk Indonesia bisa masuk dan bisa dipromosikan melalui event-event tersebut. Karena, sekali lagi, event olahraga contoh seperti waktu di Olimpiade. Waktu di Olimpiade, Pembukal Olimpiade Rio 2016. Kita sadar waktu itu, kita tim kecil. Bagaimana caranya mencuri perhatian dunia? Kita tampilkan keragaman buddha Indonesia pada saat opening defile Olimpiade Rio 2016. Dunia kaget. Pada saat di sini kita sempat waktu itu ada dinamika lah gitu kan, ada orang yang sedikit apatis terhadap tim Indonesia. Tiba-tiba kita mendapatkan apresiasi yang begitu besar dari dunia. Bahwa Indonesia yang kaya dengan ragam budaya tampil memukau. Para atlet loh ini. Yang menjadi duta dari kebudaya Indonesia. Itu hanya dari satu event. Nah, coba kalau event-event yang lain mulai dibiasakan seperti itu. Ada kebutuhan. Ini disaksikan sama 8 miliar mata loh Olimpiade itu kan. Nah, coba kalau industri atau perusahaan atau sponsor melihat peluang ini apalagi kalau event-eventnya di Indonesia. Kenapa harus pakai sponsor yang lain? Kenapa nggak pakai produk kita sendiri? Ini untuk banyak hal ya. Kalau untuk produk-produk tertentu yang paling utama adalah sertifikasi dan juga endorsement dari International Federation terhadap caburnya masing-masing untuk bisa menggunakan produk-produk tersebut. Karena itu prosesnya panjang lagi. Kita nggak usah ke sana lah gitu. Tapi untuk yang lain untuk sekedar kopi lah untuk sekedar air minum lah untuk sekedar mungkin burger lah untuk sekedar multivitamin lah untuk sekedar pakaian apparel apa segala macam. itu banyak sekali. Kesehatan alat apa? Kesehatan mungkin jamu gitu kan. Memperkenalkan jamu. Orang Indonesia jadi kuat gara-gara minum jamu umpamanya gitu kan. Kan itu kan yang jinien dari orisinil dari Indonesia gitu. Nah kita harus ya memang ini lebih gampang diucapkan daripada dikerjakan. Meyakinkan pengusaha-pengusaha ini bahwa kebutuhan besar bisa terakumat komodir melalui support kepada kegiatan olahraga ini memang gak gampang gitu. Saya menyadari betul lah gitu kan dari event-event olahraga yang sering saya adakan gitu kan. Gak gampang untuk cari sponsor. Tapi masih banyak juga yang bisa membuktikan buktinya banyak event kita yang perusahaan-perusahaan Indonesia sangat support gitu. Kita gak nutup diri juga bahwa perusahaan Indonesia juga banyak juga yang melakukan seperti itu. banyak kok gitu. Banyak perusahaan-perusahaan Indonesia yang memberikan yang mau tapi mungkin kemasannya yang harus diperbaiki. Jadi sebelum kita minta kita harus bisa ngasih dulu. Jadi kalau kamu ngasih saya 10 kamu akan terima 100 dari pemberian kamu yang 10. Itulah kerjasama. Kalau saya bilang tolonglah kasih 10 saya bisa meningkatkan prestasi itu namanya minta-minta. jadi harus ada gaya bisnisnya lah gitu. Memang kita masuk ke masa yang tidak mudah ya. Kita dicegat oleh pandemi COVID-19 ini gitu. Sehingga semua aktivitas bahkan besok ini kantor ini akan kembali tutup selama 2 minggu karena ada PSBB kembali di Jakarta gitu. Ini fakta yang nggak bisa dihindari. Tapi tidak menghentikan langkah kita untuk berjuang menjadi tuan rumah. Teman-teman sedang menyiapkan bekerjasama dengan lintas kementerian presentasi Indonesia untuk menjadi host dalam proses bidding Olimpiade maupun Paralimpiade 2032. Pakamnya cukup jelas. Yang pertama legacy. Yang kedua legacy. Yang ketiga legacy. Jadi ini tiga poin yang utama yang disebutkan di awal-awal. Legacy, legacy, legacy. Kita sudah punya legacy. Kenapa? GBK itu legacy dari malai zaman Presiden Soekarno setelah Presiden Jokowi dan insya Allah nanti tahun 2032 akan dipakai lagi. Itulah legacy. Sustainability. Ini juga bagian dari sustainability. Terus sudah gitu support dari masyarakat. Support dari masyarakat. Kita gak perlu menjelaskan terlalu panjang lebar karena bisa dilihat dari antrian beli boneka aja itu sama kayak antrian beli tiket pulang kampung jaman dulu. Antriannya panjang. Itulah antusiasme masyarakat. Dan Presidennya maupun pemerintahnya juga sangat antusias. Kita tahu Pak Erick Thohir Menteri BUMN orang yang juga memiliki antusiasme tinggi. Menteri Pariwisata memiliki antusiasme tinggi. Nah semua ini kan sampai ketua DPR Ibu Puan waktu itu kan itu kan juga memiliki antusiasme yang luar biasa ke olahraga gitu kan. Nah ini kita menjual kepada IOC itu jadi lebih mudah. Karena pakem-pakem ini sudah terjawab. Dan kita mereka bilang Olimpiade harus cost efficient. Nah itu udah pasti. Kalau dulu Olimpiade tuh mahal karena semuanya venue dibangun baru-bangun baru. Kita meyakinkan kepada IOC bahwa kita membangun venue itu bukan karena Olimpiade. Contoh di Jakarta ada beberapa venue baru yang dibangun. Di daerah-daerah ada beberapa venue yang baru yang dibangun. Bahkan di Palembang pada saat ASEAN Game venue-venue itu memang sudah dibangun dari sebelum ASEAN Game. Nah ini kekuatan yang akan kita presentasikan pada saat proses bidding Olimpiade nanti. Memang mereka berharap kita dari NOC Indonesia itu bisa mempresentasikannya langsung di IOC. Waktu itu kalau tidak ada pandemik Insya Allah Presiden bulan April 2019 ini awal tahun ini itu sudah berangkat datang ke kantor IOC untuk mampir ke sana untuk memperkuat semangat kita untuk menjadi keluar rumah. Eh ada pandemik. Padahal waktu itu saya tanya langsung iya saya harus berangkat ke sana gitu. Itu kalau itu kejadian ya kan itu udah 3 perempat jalan lah gitu kan artinya udah tinggal tendang bola gitu tapi ya situasinya kan lagi memang gak mudah gitu kita melihat Jepang lah gitu jadi kita sangat mendukung Jepang yang menjadi tuan rumah karena kita tahu sulit ya untuk menjadi tuan rumah mau jadi tuan rumah ASEAN Game ASEAN Paragame aja sulit apalagi jadi tuan rumah Olimpiade apalagi kalau dipending apalagi kalau sampai dibatalin kan kasihan gitu makanya kita memberikan support bukan karena apa-apa karena kita menyadari menjadi tuan rumah itu gak mudah gitu kotanya apa sih kalau boleh buat Olimpiade yang mungkin kita akan dilihat juga ya mungkin Jakarta dan sekitar lah Jakarta dan sekitar gitu karena kita gak mau spekulasi terlalu jauh dulu gitu kan toh kayak kemarin ASEAN Game juga bisa pakai beberapa kota ya kita pakai skema yang sama kita terus melakukan komunikasi dengan cabur-cabur memang hari ini kalau yang sudah qualified perjuangannya untuk menambah kualifikasi jadi kayak angkat besi waktu kita datang mereka bilang kita sudah ada dua atlet tapi kita masih mau menambah potensi atlet yang lain begitu juga dengan bulu tangkis masih mau menambah begitu juga dengan panahan begitu juga dengan menembak begitu juga dengan balap sepeda begitu juga dengan nomor-nomor lain gitu dengan selancar dengan apa dengan banyak nomor yang lain gitu hanya saja ada pandemi kini banyak event yang berhenti gitu kan nah ini yang menjadi tantangan lah gitu tapi kalau lihat dari kesiapan atlet memang situasi seperti ini itu membuat persiapan semakin fokus gitu orang-orang ini kan sekarang gini seperti seperti apa sebuah energi besar yang terkurung gitu begitu dibuka itu ledakannya pasti dahsyat sekali gitu nah ini yang saya rasakan beberapa kali saya melihat langsung kepada persiapan cabur-cabur itu semangatnya itu luar biasa gitu justru ini tidak mengendurkan situasi ini semangat mereka makin berapi-api ya kalau support udah support support mengoralkan udah pastilah gitu ya kita melakukan berbagai macam hal untuk menguatkan mental gitu karena cobaan yang terbesar sekarang ini kan mental gitu kan kita nggak mau kita sampai salah fokus atau kalah fokus gitu jadi mentalnya harus dijaga dan yang paling-paling utama adalah kesehatan atlet begitu kuat begitu sehat begitu jago gitu kan begitu mau berangkat kena covid selesai gitu nah ini yang memang ini yang harus dimaksimalkan gitu aset terbesar kita para pejuang olahraga ini harus dijaga agar bisa mengharu penganama Indonesia kita sudah sama-sama menjadi saksi sejarah bahwa Indonesia sudah sukses menjadi tuan rumah ASEAN Game dan ASEAN Para Game sukses penyelenggaraan sukses prestasi sukses administrasi dan sukses legasi sekarang kita memiliki cita-cita yang lebih besar lagi menjadi tuan rumah Olimpiade maupun Paralimpiade 2032 ayo dukung Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade maupun Paralimpiade 2032 salam olahraga untuk ingin tahu update berita olahraga follow instagram skor indonesia sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax